Ya, ada 3-4 pertanyaan yang saya bisa gabung. Dalam upaya penyembuhan, bagaimana kira-kira berapa persen kontribusi olah nafas, makanan, stres? Bagaimana dengan kesembuhan reumatik? Ada pemegangan pita suara, boleh olah nafas atau enggak? Ada sakit polip di kolon? Makanan apa? Olah nafas apa? Mungkin olah nafasnya dulu. Kalau makanan itu spesifik, mesti ke dokter yang berhubungan. Tapi juga nanti saya jawab sebisanya saya. Karena ini kan yang datang ke saya ini semua orang macam-macam penyakit datang. Saya mulai dengan kalau olah nafas atau penyembuhan itu kontribusi olah nafas, makanan, stres itu berapa persen. Termasuk terhadap reumatik, pita suara, kolon, mium, kista, kanker, diabetes, kolesterol, termasuk untuk segala macam penyakit itu kira-kira kesembuhan itu gimana? Itulah sebenarnya kalau disimak di modul 1 dan modul mengenai alternatif kesembuhan. Tapi saya jawab dulu justru dengan menjelaskan yang mendasar karena banyak yang baru. Jadi di dalam pola hidup sehat atau kesembuhan holistik, sekarang kalau istilahnya ada functional medicine, jadi sembuh lewat roh jiwa dan tubuh melengkapi pengobatan barat dan timur itu digabung. Kira-kira gitu. Jadi kalau butuh obat ya pakai obat, tapi itu tidak anti-obat. Tapi kalau sembuh, harapannya seperti tagline saya, sembuh tanpa kambuh, sehat tanpa obat. Tapi tentu tanpa obat ini lihat kondisinya. Misalnya kalau diabetes, kalau gulanya sudah di bawah 120, mulai pertahan dilepas. Gulanya di bawah 150, dosisnya dikurangin. Sampai nanti bisa lepas obat. Ada yang bertanya tadi, pas mau operasi, ya anti-nyerinya diminum. Nanti pas operasi, sampai habis operasi, anti-nyerinya diminum. Kalau enggak, waduh sakitnya luar biasa, gatelnya luar biasa. Tapi kalau misalnya sudah seminggu, nah anti-nyerinya, anti-sakitnya sudah bisa dilepas. Tapi jangan yang sehari-hari minum anti-sakit terus. Itu untuk ginjal nggak bagus. Persentase-persentase kesembuhan itu berapa sih? Sebenarnya enggak ada. Enggak bisa disebut persentase. Kira-kira atau, oke saya sebut saja, bisa dengan level, istilah level, atau alternatif. Jadi kesembuhan itu bisa lewat beberapa cara, atau kalau Dietrich Klinghart, itu menyebut level. Nah, di pola hidup sehat yang saya ajarkan, kesembuhan itu sebenarnya lewat empat hal. Untuk sakit apa saja. Mau pita suara, mau kanker, mau mium kista, mau kanker di panjur udara, mau kanker di usus, mau liver, mau GERD, mau diabetes. Karena ini kesembuhan alternatif. Sambil minum obat, ya boleh. Sambil kemo, ya boleh. Supaya kemonya nanti menghadapinya lebih enak, nggak parah banget kayak yang lain. Setelah kemo radiasi, supaya nggak kambuh, maka konsep kesembuhan holistik itu sebenarnya tidak berseberangan dengan kedokteran, tapi melengkapi. Kita sembuh lewat mana? Lewat regenerasi sel. Perbaikan sistem imun. Memperbaiki metabolisme dan keseimbangan hormonal. Jadi sakitnya apa saja, sembuhnya itu lewat empat hal ini. Otaknya ada kerusakan, ya regenerasi sel di otak, otaknya sembuh. Pankreas sakit, diabetes, pankreasnya mengalami perbaikan sel, ya diabetesnya sembuh. Sistem imun dinaikkan, misalnya sistem imun, itu ada natural killer cell, ada T-cell yang akan membunuh semua sel kanker, sel yang membelah error. Ada kanker minimkista, karena natural killer cell sama T-cellnya nggak kerja. Mogok. Kalau kita bisa bangkitkan, itulah yang kita ajarkan sebenarnya. Lewat olah nafas, metabolisme ini diperbaiki, terutama olah nafas Wim Hof. Lewat olah nafas MBS, RMPCT, termasuk kayak senci, yang tenang, yang hampir-hampir kayak orang meditasi, gampangnya. Kalau di saya kan namanya MBS, RMPCT. Itu bagus banget buat keseimbangan hormonal. Jadi semua penyakit itu ya butuh olah nafas Wim Hof, butuh olah nafas MBS, RMPCT, Wim Hof dikombinasi sama senci ya boleh, patinya Wim Hof. Kenapa? Masing-masing punya kepentingan masing-masing. Ada gunanya masing-masing. Jadi olah nafas yang mana, Pak? Semuanya. Kalau ikutin PHS, ya 1 sampai 17. Itu semuanya. Paling cuma urutannya, jantung, ada masalah jantung. Dan kalau Wim Hof, jantungnya, duduk-duduknya keras banget. Ada yang tidak, ya Wim Hofnya ditunda. Modul 4 dulu. Mau kanker kolon, mau kanker panyudara, itu semuanya. Membutuhkan olah nafas. Supaya metabolisnya bagus, saturasinya ideal, pH-nya ideal. Tapi olah nafas itu nggak cukup. Maka ada olah hati, olah pikir di sini. Perlu tidur pulis, makanya ada modul tidur pulis. Modul tidur pulis itu 12. Modul 12. Makanya mau modul 1, lompat 12, nggak masalah. Ada pelajaran mengenai fasting, puasa. Karena puasa itu bisa juga merestart sistem imun. Deep sleep juga merestart sistem imun. Tidur yang pulis, terjadi regenerasi sel. Untuk regenerasi sel, butuh bahan baku, makanya butuh makanan yang sehat. Jadi ini semuanya nyambung nih. Metabolisme mana bagus kalau nggak olahraga. Olahraga di kita namanya body stretching. Kalau tidurnya pulis, hormonnya bisa imbang. Untuk regenerasi sel, butuh bahan baku, nutrisi yang tepat, diantaranya asam amino, protein yang pantai pendek atau whey. Whey ini kalau beli ya mahal. Bikin sendiri, bikinnya kefir. Saya vegan. Kefirnya bahannya susu herbal. Lalu untuk metabolisme. Mau makan yang bagus kayak apa, tetap butuh yang namanya enzim dan antioksidan, fitokimia. Tapi diabetes, kanker, gulanya harus rendah. Buahnya di fermentasi. Jadi ini semuanya satu kesatuan. Sekarang kalau dari sini, persen-persentasenya berapa? Berapa persentase puasa? Berapa persentase tidur pulis? Berapa persentasenya dari makanan yang tepat? Susah. Sebenarnya dokter pun nggak akan bisa bikin persentase masing-masing. Tapi ini juga disederhanakan oleh Detrick Sklinghart. Dengan namanya level kesembuhan. Tapi ini menurut Detrick Sklinghart. Kalau menurut saya, ini sebenarnya alternatif kesembuhan. Tapi kita baca dulu, menurut Detrick Sklinghart, ini punya ada level-levelnya. Misalnya apa? Orang sakit itu bisa disembuhkan atau juga bisa disebabkan oleh tubuh fisik. Tubuh fisik itu apa? Olahraga, makan yang sehat. Itu adalah tubuh fisik. Jadi orang bisa sakit karena nggak olahraga. Dengan olahraga sembuh. Orang bisa sakit karena makannya nggak benar. Makan benar bisa sembuh. Ini disebut tubuh fisik. Kesembuhan lewat makan sehat. Saya diabet yang tahun 2009. Saya nggak kenal olah nafas. Saya makan sehat. Tapi saya sudah kenal malah justru yang tubuh di atas ini. Tapi saya belum kenal olah nafas. Dengan makan sehat bisa sembuh. Tapi kalau menurut Detrick Sklinghart, itu persentase berapa? Nggak pakai persentase sih. Cuma bilang itu malah paling bawah. Gaya sembuhnya paling rendah. Dengan makan yang jilimet, makan yang begitu, ya sembuh. Tapi itu di sini, di bawah. Obat sembuh, dikambuh lagi. Kalau akarnya nggak digali. Makanya kalau Ibu Sinta itu paling senang mengajarin atau praktek menggali akar masalah. Akar masalah mana? Akar masalahnya itu di tubuh mental. Cuma di tubuh roh. Nah, ini kesembuhannya kalau mau dipresentasi, tapi sebenarnya nggak dikatakan begitu. Itu ya kira-kira 10-15 persen. Itu dari makanan dan olahraga. Di atasnya itu, yang lebih kuat kekuatan kesembuhannya, bisa 15-20, nggak bisa tepat kira-kira. Tubuh energi. Tubuh energi itu seperti meditasi, olah nafas, akupunktur. Itu tubuh energi. Tujuannya olah nafasen sih, supaya energinya berputar. Ya sama. Wim Hof, supaya darahnya lancar, energinya terputar. Itu tubuh energi. Tapi yang lebih punya kekuatan, lebih tinggi lagi, itu tubuh mental. Tubuh mental itu seperti mindset. Kalau di saya namanya olah hati, olah pikir, MBSR, MBCT. Itu daya sembuhnya lebih tinggi lagi. Tapi ketika, yang lebih tinggi lagi adalah yang sampai ke hati nurani, yang dipengaruhi oleh sistem, itu seperti yang disebut dengan tubuh intuitif. Yang punya kesemuaan lebih tinggi lagi, yang paling atas. Tubuh roh. Kalau di saya ini modul 15, yaitu soul healing and miracle. Di mana saya mengajarkan untuk sungguh-sungguh percaya Tuhan, bahkan sampai mengalami Tuhan. Tuhan masuk ke dalam hati nurani kita, ke dalam roh kita, lalu dari roh itu keluar. Jadi pusatnya itu di rohnya sebenarnya. Kalau dalam pelajaran soul healing and miracle yang saya ajarkan, dengan menerima Tuhan sebagai Tuhan atas hidup ini, atas ego, maka roh kita ada roh Tuhan, lalu roh Tuhan itu dibungkus sama jiwa ini. Tubuh mental, tubuh intuitif, di sini ada kecewa, ada kepahitan, mana bisa sembuh. Kalau dalam pelajaran saya, modul 15, saya bilang sembuh pun pasti kambuh lagi. Karena tubuh itu hanya bungkus dari jiwa. Maka kalau dalam pelajaran yang saya ajarkan, modul 4 ke atas itu penting banget. Modul 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu penting banget. Kenapa? Itu tubuh mental. Malah saya lepas kacamata, sembuh dari salah ke jepit, nggak pakai olahraga, nggak pakai makan, tubuh mental saja. Anda simak modul 9, inner healing, saya cerita bagaimana saya lepas obat, dan lepas kacamata. Anda simak di modul 15, saya cerita bagaimana saya sembuh dari alergi, lewat perjumpaan dengan Tuhan. Nggak ada diet, nggak ada pantang makan, nggak ada olah nafasnya, nggak ada olahraganya. Itu dengan tubuh roh ini. Jadi ini sebenarnya bisa disebut level, kata di cat riskling heart, atau disebut alternatif. Itulah kenapa di pola hidup sehat itu pelajarannya banyak. Nggak perlu bingung, satu persatu saja. Kalau kayak Pak Wawaruntuh, atau Pak Pianto Halim, yang ada di WA Group Kanker, dia kan punya namanya good news protokol, Pak Wawaruntuh, atau Pak Pianto Halim, itu God bless protokol. D-nya itu nomor satu. Kalau Pak Pianto Halim, udah nomor satu. Itu bagaimana soul healing and miracle, perjumpaan dengan Tuhan. Kalau di saya masuk di modul 15. Tapi yang Pak Wawaruntuh ajarkan, sama Pak Pianto Halim ajarkan, itu sama dengan Dietrich Klinghart. Paling tinggi daya sembuhnya itu Tuhan. Cuma saya nggak mau Tuhan-Tuhan banget. Yang praktis saja dah. Maka malah justru saya mulai dengan sebenarnya modul 8. Mengenai tubuh fisik. Biar kelihatan dah, olah nafas bimbau dulu. Saturasi 95 jadi 100%. Wih, nyata ini. Nyata ini. Terusnya ada modul body scan, olah nafas D3, MPSR, MBCT. Ini mengenai tubuh dan metabolisme. Udah sembuh, kambuh lagi lah. Hatinya kacau. Hati kacau dari mana? Dari pernikahan. Maka saya ada modul mengenai marriage healing. Ada mengenai relationship healing. Kesembuhan relasi. Karena itu menjadi akar. Kalau bicara akar penyakitnya. Maka ada juga yang namanya modul sekolah kehidupan. Modul 15 atau 13, saya lupa. Tapi itu ada modul yang namanya sekolah kehidupan. Bahkan John Kabat-Zinn itu sebenarnya mengatakan esensi dari olah nafas itu bahkan bukan nafas. Tapi perjalanan spiritual. Maka ini semuanya akan membawa satu kesatuan itu bawa kesembuhan. Jadi olah nafas, bisa sembuh. Tapi istilahnya itu kesembuhan itu dari mana? Saya tunjukkan dulu biar cepat nyarinya. Jadi kesembuhan itu berbagai macam cara. Atau ada level kesembuhan. Atau kalau bicara misalnya David Hofkin, profesor PhD David Hofkin, berbicara mengenai energi kesembuhan. Saya tambahkan itu untuk penjelasan kali ini. Berbicara sembuh itu ada energi kesembuhan. Yang diajarakan juga ada triksling, tapi yang banyak itu menjariin profesor David Hofkin. Dan ini sekaligus menjelaskan punya olah nafas. Di bawah itu disebut energi neraka atau energi kematian. Yang di atas ini disebut sorga atau energi kesembuhan. Apa sih itu? Saya gunakan istilah yang lain. Oke, mungkin saya mulai dengan yang sering saya ajarkan. Atau pusinta. Nanti sore jam 4, kita akan bahas dengan pusinta. Nanti sore jam 4 boleh gabung, tubuh ini sebenarnya hanya bungkus. tubuh ini hanya bungkus. Kalau mau tubuhnya sembuh, terutama jiwanya. Kalau saya bilang, lebih terutama lagi rohnya. Kalau John Kapatjin berkata, kalau jiwa dan roh ini, ya kan ada yang membagi, ini satu nih, nyawa, nggak usah dipisah-pisah antara roh dan jiwa, satu, oke, nggak apa-apa juga. ini selalu merasa bersalah. Itu tubuhnya bisa sakit. Karena tubuh itu sebenarnya bungkusnya jiwa. Nah, sekarang jiwa ini kita mau bawa kemana? Kalau dalam pelajarannya John Kapatjin, kalau ini gambar dari David Hofkin. Kenapa John Kapatjin itu, kalau kita belajar MPS dan MBCT, dia berkata, it's not about breathing. Ini bukan soal olah nafas sebenarnya. It's spiritual journey. Ini perjalanan spiritual. Karena energi kesembuhan, di bawah ini energi kematian, yang hijau ini bertahan hidup, nggak sembuh, nggak sakit, nggak mati-mati, tapi nggak sembuh-sembuh. Naik ke atas, ini kesembuhan. Biru aja udah kesembuhan. Kalau secara gelombang otak, orang yang stres, nggak bisa istirahat, tidur nggak pulas, itu otaknya beta terus. Tuanya makin cepat, rambutnya rontok, penyakit datang semuanya. Karena di sini disebut energi kematian. Kalau tadi di gambar sebelumnya disebut neraka, atau kematian. Tapi kalau orang itu gelombang otaknya alpha, di sini sudah mulai ada kesembuhan. Apalagi theta. Delta, tidurnya pulas, deep sleep itu di sini. Nah ini lewat olah nafas, ini bisa dibawa. Gelombang otak ini kita bisa bawa ke delta dengan olah nafas. Olah nafas yang mana? Kita harus belajar semua olah nafas, sampai nanti kita bisa tenang. Olah nafas ritmo yang pelan-pelan, terutama modul 4 ke atas, itu membawa ke arah ini. Modul Limbov lebih banyak untuk metabolisme. Jadi olah nafas itu satu kesatuan. Nah, makanya olah nafas yang MBSR, modul 4 ke atas, itu ada tema-tema. Tema-tema apa? Kalau yang ikut kelas-kelas, orang lain pun sama. Ada tema olah nafas itu apa sih? Perception. Makanya saya akan mengajarkan olah nafas apa temanya? Kasih, suka cita. Karena di sini energinya tinggi sekali. Nafasnya apa? Nafasnya bisa pelan-pelan, bisa nafas buat terbreding, bisa di-skibreding. Karena yang sebenarnya yang diolah itu, kalau John Kabat-Zinn bilang bukan nafasnya, yang diolah itu hati dan pikiran. Jadi cocok sama Dietrich Klinghart tadi, mengenai level kesembuhan. Jadi untuk sembuh itu ada energinya. Tinggalkan malu, tinggalkan rasa bersalah, apatis, ketakutan, rakus, nafsu, stres, marah, sombong. Makanya John Kabat-Zinn bilang, ini perjalanan spiritual untuk membawa kita menjadi orang yang apatis, bisa menerima diri sendiri. Maka di saya ada modul namanya gambar diri. Modul 7, modul 8 itu kan gambar diri. Ada modul 9, inner healing. Supaya kecewa, kepahitan, marah, dendam, semua ini dibawa ke atas. Ke kasih. Energi kasih. Maka modul 9 juga penting. Karena kalau enggak hanya olah nafas. Tarik, buang, tarik, buang. Ya, ritme kotaknya bisa berubah. Begitu selesai olah nafas, ya turun lagi ke sini, ke energi kematian. Makanya, tadi enggak salah juga. Nah, ini kalau pakai tabel, maka di sini disebut yang di bawah tadi. Ini sama nih. Ini marah, takut. Ini paradigma survival. Bertahan hidup. Tapi kasih, suka cita, damai sejahtera, ini paradigma spiritual. Itu energi kesembuhannya tertinggi. Nah, ini kan jadi nyambung sama dengan sebenarnya yang diajarkan oleh Dedrick Schlinghart. Paradigma spiritual. Kalau Dedrick Schlinghart bilang ini tubuh roh nih di sini. Daya sembuhnya paling tinggi. Ngurusin makan ini, makan itu. Makan ini takut ada pesticidanya. Makan ini ada. Itu tambah stres aja. Malah energi kesembuhnya rendah banget. Belajarlah makan sehat, tapi apapun yang dimakan, ucapan syukur. Tanpa keberatan-keberatan. Makin stres, ngurusin. Makin perfeksionis soal makanan. Banyak orang kena kanker itu bukan orang yang makan ngawur. Tapi makannya sehat, tidur teratur. Saking perfeksionisnya, begitu ketemu yang nggak sehat, khawatir, khawatir, khawatir. Yang dimakan sehat, masuk ke perut. Dibuang jadi taik, jadi BAB. Maaf, jadi kotoran. Kenapa? Karena dia stres. Ketika stres, takut. Takut itu di sini. Mau makan yang sehat pun, karena takut, nggak bermanfaat. Jadi nggak boleh takut. Makan ini takut, makan itu takut. Makan ini takut. Ya, makan apa? Benar. Kita ajarkan juga, kita panggil Bapak Awal Runtuh, kita panggil Bapak Alisabat Subrata, mau ajari makan yang sehat, cari yang sesehat mungkin. Tapi kalau sudah dapatnya itu, sudah dengan ucapan syukur, makan, nikmati, mindfulness, supaya kita energinya ke atas. Energinya, energi kesembuhan. Karena energi itu, ini terutama di perasaan, di pikiran, di mindset. Makanya kalau bicara presentase, ini nggak bisa dipresentasiin. Berapa persen, berapa persen. Tapi kalau dibikin levelnya, tadi kasih, suka cita itu di mana? Antara di mental, di intuisi, sama di roh. Kalau yang Kristen, ada tuh buah-buah roh, pasih, suka cita. Tapi itu harusnya dari dalam. Bukan mulut ketawa, tapi hatinya gembira. Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu level kesembuhannya, kalau menurut D.C. 1, tertinggi. Persentasenya nggak bisa dipresentasi. Tapi gimana sekarang? Kalau paling, supaya kita yakin sembuh. Kan ini bisa menyebut level kesembuhan atau alternatif. Makanya kalau saya, ya sudah dah, semuanya aja. Supaya kita sembuh. Nafasnya benar, hatinya benar, makanya ada olah hati, olah pikir di sini. Ada olah nafas di atasnya. Tujuannya apa? Kembali lagi, tujuannya supaya regenasi sel terjadi, sistem imunnya naik, maka sembuh. Apapun penyakitnya. Apapun penyakitnya. Konsepnya ini sama. Ini konsep kesembuhan holistik untuk semuanya penyakit. Baru nanti perbedaannya, misalnya dinutrisi. Orang diabetes, ya berbeda sama orang yang tidak diabetes, makanannya. Orang kanker harus dihati-hati lagi. Tapi sebenarnya kayak karbohidrat bagus untuk kanker, itu untuk semua orang juga bagus. Cuma tidak harus seketat orang yang ada kanker. Di mana harus tinggi antioksidan, tinggi vitamin harus cukup. Tapi semua orang penyakit. Butuh deep sleep nggak? Butuh. Semua jenis penyakit, kalau nggak deep sleep, bagaimana terjadi regenerasi sel. Sehingga ini akhirnya menjadi satu kesatuan. Itulah konsep atau cara kesembuhan di kesembuhan holistik.